Halo guys, welcome back with me Biasalah, kayak youtuber-youtuber gitu Welcome back with me ya Jadi di video kali ini, gue akan membahas seputar aplikasi yang sangat berguna banget Kalau gue liat-liat di video luar itu, bahasanya useful apps in your smartphone Atau beneficial apps Mungkin aplikasi yang gue rekomendasikan nanti Bisa bikin keseharian kalian jadi lebih produktif Mungkin dari segi memanage waktu, memanage tugas, dan lain sebagainya Langsung singkat aja bang Bentar-bentar guys, jangan lupa subscribe ya Oke, jadi gue bagi ke dalam 3 kategori Pertama, dari segi produktivitas Kedua, dari segi education Ketiga, dari segi baca-membaca Keempat, aplikasi penunjang Dan terakhir adalah sosmed Soosmed bang Iya guys, tapi itu terakhir Makanya jangan lupa tonton video gue sampai akhir Jangan di skip-skip Oke, dari segi produktivitas Gue ada 3 rekomendasi aplikasi Aplikasi pertama yang gue rekomendasikan adalah Alarami Gimana ya cara bacanya? Alarami? Alarami? Ya, gitulah Kok aplikasi alarm sih bang? Emang bisa bikin produktif Jangan salah guys Menurut gue, salah satu cara memanage waktu adalah dengan mengatur waktu tidur kalian Gue jelasin sikit ya Sikit ya Jadi kan, sehari kita dikasih waktu sama Allah 24 jam Kalau kita bagi 8 jam buat kerja atau sekolah 8 jam lagi buat istirahat Sisanya misalkan ngerjain tugas atau sesuatu gitu Atau nge-explore sesuatu Nah, kalau misalkan waktu istirahat kita berlebihan Kita wasting time guys Seharusnya waktu yang kebuang itu bisa kita pakai ke hal yang lebih bermanfaat Dan menurut gue sendiri, kalau tidur berlebihan bisa buat kita jadi males Sudah pengalaman soalnya guys Emang keunggulan aplikasi ini apa bang? Banyak guys keunggulannya Dan juga banyak fitur-fitur bagus yang bisa kalian pakai Tapi yang paling gue suka di aplikasi ini adalah Suara nada dering alarmnya yang sangat keras banget Pokoknya kalau alarm ini bunyi, pasti lo kebangun deh Dan yang jadi masalah pas udah bangun, pasti kita matiin tuh alarm Ya kan? Baru tidur lagi Nah, gue punya solusinya guys Kalian bisa taruh HP kalian agak jauh dari tempat tidur kalian Jadi pas alarmnya bunyi, kalian terpaksa berdiri dan berjalan untuk mematikan alarm tersebut Terus, kalian bisa langsung ke kamar mandi, cuci muka, pokoknya basahin badan kalian dengan air Menurut gue, ini solusi terbaik Atau kalian juga bisa pakai fitur di aplikasi ini Kayak misalnya typing, step, photo, shake, QR barcode Jadi ketika alarm itu bunyi, terus kalian mau matikan Kalian harus selesaikan salah satu dari yang kalian pilih Buat kalian yang masih susah bangun Bangun, terus tidur lagi Pokoknya wajib deh, kalian harus download aplikasi ini Biar kalian gak wasting time lagi guys Aplikasi kedua adalah Notion Mungkin beberapa dari kalian yang suka produktivitas Sudah pada tau aplikasi ini Buat yang belum tau, aplikasi ini bagus banget buat memanage kegiatan, tugas, dan masih banyak lagi lah Emang bisa apa aja bang aplikasi ini? Banyak banget guys Mulai dari membuat to-do list Jadi to-do list itu kayak mencatat hal-hal penting yang kalian lakukan hari ini Biar kalian gak lupa Terus, aplikasi ini bisa mencatat tugas atau pelajaran Atau membuat jadwal kegiatan, melis buku, bacaan, dan masih banyak lagi guys Tapi yang paling gue suka di aplikasi ini adalah sinkronisasinya yang cakep banget Jadi satu akun Notion kalian bisa terhubung di device apapun Mau di HP, mau di laptop, mau di komputer, mau di tablet Dan kalian bisa lihat semua catatan kalian di device tersebut First impression gue ketika pertama kali pake aplikasi ini Gue bingung banget cara pakenya gimana Mungkin kalian juga sama, awal-awal pasti bingung kayak gue Tapi lama-lama pasti bisa kok Soalnya aplikasi ini sangat membantu banget dalam memanage kegiatan kita Kalian juga bisa menggunakan template yang disediakan di aplikasi ini Tinggal kalian ganti aja isinya dengan kegiatan kalian Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi ngebuat dari awal Kalian juga bisa cari di Youtube Kayak channelnya Ali Abdal Gue juga terinspirasi dari dia sih Disitu dia ada ngejelasin banyak tentang aplikasi Notion ini guys Di aplikasi ini ada member berbayarnya Tapi sejauh ini selama gue pake Notion Gue pake yang gratisan aja sudah cukup banget Dan juga gak ada iklan sama sekali Pokoknya recommend it lah aplikasi ini guys buat kalian pake Aplikasi terakhir dari segi produktivitas adalah Forest Aplikasi apa tuh bang? Jadi aplikasi ini berguna banget buat kita yang ingin tetap fokus dan produktif Karena dengan aplikasi ini kita bisa mengatur waktu fokus kita ketika sedang belajar atau bekerja Kalo orang luar sih menamainya dengan Pomodoro Teknik Apa itu bang Pomodoro Teknik? Jadi Pomodoro Teknik simpelnya adalah Teknik yang menggunakan waktu untuk istirahat sejenak selama kita beraktifitas Biar fokus kita tidak hilang Biasanya 25 menit untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu hal Terus 5 menit wajib untuk istirahat sejenak Dan begitu seterusnya Banyak yang bilang kalo metode atau teknik ini Sangat membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas Belajar Sehingga bisa berlama-lama dalam belajar Intinya gak bosen lah guys Nah di aplikasi ini ditambahin sebuah pohon Yang mana kita disuruh untuk merawat dan menjaga pohon tersebut agar tetap tumbuh Caranya gimana? Jadi kalian jangan keluar dari aplikasi tersebut pas lagi waktu fokus Kalo kalian keluar dari aplikasi tersebut ketika belum waktunya istirahat Maka pohonnya akan mati Jadi ada challenge-nya gitu guys First impression gue ketika menggunakan aplikasi ini Gue gak terbiasa gitu guys Pokoknya kalo belajar tuh ya semampu gue Gak suka diatur-atur gitu Tapi terkadang fokus gue bisa hilang karena terlalu lama belajar Gak ada waktu istirahat dan banyak distraksi dari HP yang masuk Dan setelah gue menggunakan teknik ini Gue bisa mengatur waktu kapan waktunya untuk fokus dan kapan waktunya untuk istirahat Pokoknya recommended lah aplikasi ini juga guys buat kalian Oke guys selanjut dari segi education Gue ada beberapa rekomendasi aplikasi yang menurut pengalaman gue sangat berguna banget Aplikasi pertama buat belajar adalah Zenius Menurut opini gue sih gue lebih memilih Zenius dibanding ruang guru Soalnya kalo Zenius gue bisa lebih fokus aja sama materi dalam videonya Isinya tuh cuma digital handwriting sama suara aja Kalo ruang guru menurutku kebanyakan animasi jadi fokus gue malah ke animasinya yang keren Di Zenius juga banyak video yang gratis Dan gue waktu itu belajar grammar di aplikasi Zenius ini Dan gue bisa lebih paham karena sudah diurutin dari tingkat yang mudah sampai yang susah Aplikasi yang kedua adalah Can Academy Can Academy Aplikasi ini mirip-mirip Zenius Dan lebih lengkap lagi materinya Bahkan sampai materi kuliah pun ada disini Tapi kebanyakan menggunakan bahasa Inggris Kalo kalian gak terbiasa mungkin agak susah dalam memahami materinya Tapi aplikasi ini sangat recommended lah buat kalian belajar sekalian ngelatih bahasa Inggris kalian Aplikasi ketiga adalah Youtube guys Jadi kalian gunain Youtube buat belajar ya guys Jangan cuma entertainment aja Soalnya sekarang sudah banyak banget orang yang membuat video edukasi gitu Dan di Youtube juga banyak pilihan video Mulai dari animasi, handwriting, video, dan lain sebagainya Tapi sayangnya di Youtube gak banyak video pembelajaran yang tersusun rapi Mulai dari materi yang basic sampai materi yang advanced gitu guys Lanjut ke kategori baca-membaca Aplikasi pertama adalah Lithium Aplikasi apa tuh bang? Jadi buat kalian yang suka baca-baca Kalian bisa baca ebook di aplikasi ini Kalo gue sih sering baca ebook di aplikasi ini Karena aplikasinya simple dan banyak settingan yang bisa kita sesuaikan Mulai dari ukuran fontnya, ganti tema, bisa pake tema malam Bisa ngatur scroll ke samping atau ke atas bawah Dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore sendiri Aplikasi kedua adalah Quora Sebenernya ini kayak sosmed gitu guys Bisa nanya-nanya tips atau cara yang belum kita tau Dan gue biasanya baca-baca jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanya oleh orang Yang mungkin ada relevansinya dengan gue Dan menurut gue jawaban-jawaban dari pertanyaan itu berdasarkan pengalaman mereka yang mungkin bisa kita terapkan juga Aplikasi ketiga adalah Babe Nah buat kalian yang gak mau ketinggalan berita Kalian bisa download aplikasi Babe ini Disini ada banyak sumber berita terpercaya Kayak dari Kompas, Kumparan, Okezone, IDN, Times, dan masih banyak lagi Dan mungkin ada beberapa berita hoax Nah kalo itu tinggal dari kitanya sendiri memfilter berita-berita tersebut Selanjutnya adalah kategori aplikasi penunjang Aplikasi pertama adalah Mbanking guys Kalo yang ini memang bener-bener dari pengalaman gue sendiri guys Gue tuh orangnya suka transaksi online Jadi sering banget transfer-transfer gitu guys Dan dulu setiap kali gue mau transfer Gue harus ke ATM Ya gak jauh sih Cuman ngantrinya itu yang kadang bikin kaki peot Gak lucu ya Lanjut guys Ya intinya gitu lah guys Bisa wasting time Mungkin beberapa dari kalian Ada yang belum tau cara ngeaktifinnya Waktu itu sih gue tinggal ke bank Terus bilang ke security-nya Mau aktifin mobile banking Ntar bakalan dipandu guys Sampai kalian bisa pake Mbankingnya Sekarang kan juga lagi banyaknya e-wallet Kayak OVO, Gopay, Dana, dan lain sebagainya Dan kadang-kadang banyak promo gitu guys Jadi gak perlu repot-repot kalo mau top up atau mau transaksi Tinggal lewat HP aja guys Mungkin kalian bisa coba biar memudahkan kalian dalam bertransaksi Aplikasi kedua adalah Spotify Alamak kalo ini mah gue udah tau bang Iya sih Tapi kan gak ada salahnya gue masukin Kan memang berguna banget aplikasi ini guys Gak cuma dengerin lagu Gue juga biasanya dengerin podcast di Spotify Sekalian belajar lah guys Jadi sambil ngerjain kegiatan lain Kita bisa sambil belajar lewat podcast Biar ilmu kita nambah guys Biasanya ketika dengerin lagu-lagu Disini bisa buat mood gue jadi lebih semangat lagi guys Atau mungkin bisa sambil nemani kalian belajar atau bekerja Atau kalo kalian mau tidak diganggu sama iklan-iklan yang muncul Kalian bisa beli member premiumnya guys Gak mahal kok Aplikasi ketiga adalah Google Translate guys Iya kalian sudah tau Pokoknya aplikasi ini berguna banget buat translate vocabulary yang kita gak tau Dan ditambah lagi ada fitur popupnya yang berguna banget ketika kita lagi baca-baca, nonton video Dan tiba-tiba ada vocabulary yang kita gak tau artinya Dan bisa langsung translate tanpa keluar dari aplikasi tersebut Pokoknya mudah banget lah guys Aplikasi keempat adalah Adobe Scan Mungkin aplikasi ini sangat berguna di kondisi sekarang ini Dan buat kalian yang masih sekolah ataupun kuliah Pasti aplikasi ini sangat membantu banget Karena bisa men-scan catatan kalian, dokumen Terus dijadikan ke dalam bentuk pdf Dan menurut gue aplikasi ini simple banget dan gak membingungkan Fitur-fiturnya juga lengkap dan mudah banget digunakan Lanjut kategori sosmed guys Kalo ini mah pasti kalian sudah pakai Kalo gue sih biar sosmed lebih berguna dikit Biasanya gue pake sosmed buat cari referensi Kayak misalnya di tiktok Banyak banget tutorial videografi, fotografi, editing photoshop, dan lain sebagainya Kalo di instagram, gue biasanya cari fit-fit design yang menurut gue bagus Yang mungkin bisa jadi referensi design untuk bisnis gue Oke mungkin segitu dulu aplikasi yang mungkin bisa gue rekomendasikan Sebenernya masih banyak lagi aplikasi dari kategori sport, food, health Atau mungkin kalian bisa tulis deh di kolom komentar aplikasi yang menurut kalian itu bagus Oke kayak biasa jangan lupa like video ini Kalo kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan aplikasi yang gue rekomendasikan ini Dan yang pastinya, subscribe ke channel gue guys Oke see you guys